oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama citayam atau vlog teman teman di depan saya ini adalah jalan raya pabuaran mengarah ke gang langgar dan juga bojong gede teman teman kalau ke kanan itu ke citayam atau sasiun citayam teman teman oke pagi ini saya akan riding atau memenuhi request nya dari channel nya sobat bit tv dia berkomentar katanya coba riding ke gang langgar saya kangen dengan perumahan lipi kurang lebih seperti itu komentarnya dari sobat bit tv mungkin teman teman bisa kepoin channel nya sobat bit tv oke coba kita lanjut dulu teman teman kita lanjut dulu tidak jauh dari sini sudah kita belok ke kiri ya teman teman menuju gang langgar teman teman nah ini salah satu miksu yang ada di jalan raya pabuaran ya teman teman ini dia sebelah kiri dia sebelah kiri kita ini miksu dan juga yang ada di deket sasiun citayam miksu juga ada disana ya teman teman nah ini dia ada mobil keluar kita belok ke kiri ini menuju gang langgar teman teman ini kondisi pagi hari di gang langgar tampak masih belum banyak atau yang penjual penjual makanan ya khususnya ya disini tuh memang pusatnya kuliner ya teman teman di gang langgar ini dan juga bang di andra eko ya channelnya di andra eko pernah apa namanya kalau tidak salah sih pernah berjualan di gang langgar ini ya kalau tidak salah ya bang eko teman 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 bisa kepoin channelnya cita yang eh sorry channelnya bang di andra eko teman teman saya salah menyebut gang langgar ini memang kalau menurut saya lebih banyak tempat kulinernya ya teman teman yang tempat berdagangnya ini disini tuh rame banget dibandingkan dengan jalan raya pabuaran ya kalau saya bandingkan mendingkan di jalan raya di gang langgar ya untuk teman teman sekitar cita ayam ya yang mau nyari makanan ataupun cemilan di gang langgar itu lebih kalau menurut saya lebih enak ya dan juga macem-macem ya yang makanannya itu dibandingkan dengan jalan raya pabuaran teman teman gitu aduh saya belum mencoba disini nasi goreng di gang langgar ini sebelah mana ya ah lidahnya orang Indonesia ya lidahnya saya ini paling banter nasi goreng teman teman nah ini di depan ada apa namanya masakan padang ya teman teman nah ini sebelah kiri belum buka ya menurut jaya ini disana itu untuk harga murah teman teman untuk pelaukan masakan padang memang asli padang teman teman bukan yang padang kawe ya asli padang disana tempoh hari saya beli apa ya pelaukan rendang kalau gak salah itu hanya 10 ribu teman teman dibandingkan dengan yang ada di jalan raya pabuaran ya dan udah murah tapi lebih enak rasanya dibandingkan dengan di jalan raya pabuaran lebih mahal teman teman gitu ya nah ini kalau ke kanan ke perumahan taman raya citayam teman teman dan juga bisa tembusnya ke jalan tegar beriman teman teman oke kita lurus aja teman teman ini sudah masuk di perumahan lipi teman teman sobat tv sobat bit tv ya semoga bisa mengobati kerinduan dan dengan melihat video ini ya nah ini ini perumahan lipi 1 teman teman perumahan lipi 1 kalau ke perumahan lipi 2 ini di depan belok ke kiri teman teman nih ini belok ke kiri teman teman tapi saya akan coba lurus tapi saya akan coba lurus menyusuri perumahan lipi 1 dulu ya teman teman ini jalannya agak menanjak dan juga tidak rata ya untuk pengecorannya bergelombang di depan ada masjid Fajar Baitullah teman teman di sebelah kiri saya ini ini dia masjidnya masjidnya desainnya unik ya eh apa namanya masih bukan desain desain minimalis kayak sekarang sekarang ini gitu ya masjidnya oke itu ada apa di depan teman teman kalau ke kiri ini bukit indah citayam ke perumahan bukit indah citayam teman teman bisa juga ke perumahan lipi 2 teman teman nanti di depan itu akan ketemu apa namanya atau melintasi perintasan kereta citayam nambo teman teman oke kita tetap menyusuri di perumahan lipi 1 teman teman yang ada di kecamatan bojonggede kabupaten bogor nah kesini-sini jalannya sudah bagus teman teman dan juga perumahannya ini sepertinya sih perumahan lama ya terlihat dari bangunannya terlihat dari bangunannya sudah banyak yang sudah direnovasi nah ini ke kiri juga ada teman teman jalan dan juga perumahan ya coba kita susuri ke kiri teman teman ini perumahan yang asli kalau menurut saya ya oke ini di depan ada lapangan sebelah kanan saya ini lapangan badminton ya teman teman sepertinya kalau di depan ke depan itu buntu teman teman saya tempoh hari sudah sampai di ujung sana yang rumah yang ada anjingnya ya coba kita putar balik teman teman ini ada pos ronda ya untuk warga juga ini jadi untuk pertemuan ya warga oke di sebelah kanan ini yang sudah direnovasi ya minimalis banget ini rumah eh wih sini bali teman teman arsiteknya perumah desain bali coba kita lurus teman teman ini di perumahan lipis satu ya terlihat memang bangunannya bangunan yang sudah lama ya banyak yang kosong juga disini itu untuk yang ramainya itu di tadi di tengah dekat dengan masjid Fajar Baitullah ya disitu rame ya udah penghuninya sudah ramai tapi di pinggiran sini tuh sepi teman teman oke nah ini sudah direnovasi bangunannya sebelah kanan terus si obik ini juga ada rptra nya ya teman teman tempat bermain anak-anak disini ruang terbuka hijau coba kita lanjut ke perumahan lipiduanya ya teman teman semoga tidak salah jalan saya ini ke perumahan lipidua belum pernah sih saya kalau lihat di google map hanya belokannya itu di depan belok ke kiri teman teman nah ada ibu-ibu kita ikutin ibu-ibu ini di depan ibu-ibu mau kemana semoga ke perumahan lipidua ya oke lanjut teman teman eem tuh jalanannya kayak ini perbukitan ya perumahan lipid 1 ini jalanannya tanjakan turunan banyak tanggul ya sepertinya rintik-rintik gerimis teman teman disini tapi kita coba lanjutkan selama belum hujan kita akan penuhi request dari bang sobat bit tv nah di depan teman teman sudah terlihat perintasan kereta ya kalau ke kiri ini ke sasiun citayam teman teman ke kanan ke sasiun pondok rajeg sasiun cibinong dan juga sasiun nambo terakhir ya teman teman ini dia sasiunnya sorry sasiun ini jalan keretanya ya kalau ke kiri ke sasiun citayam ini ada anak-anak aduh pakai jalan kaki di pinggirnya lagi bahaya banget ya wih jalanannya menanjak menurun wih wih rame sekali disini ya ada sekolahan sepertinya teman teman yoi rame weh oke ini apa ini ya ya SDN islam nurus sodi apa ya aduh nurus sodiun apa-apa ya lupa ya nanti saya di menggunakan teks ya teman teman tadi sekolahannya enggak teramai enggak teramai seharusnya sih ini seharusnya ya sudah memasuki perumahan LIPI 2 teman teman kapling olivia 1 kapling olivia 1 perumahannya asri ya teman teman oke lanjut lagi banyak tanggul disini teman teman jalanannya sudah hancur tapi banyak tanggul ya ini sebelah kanan saya ini harusnya diperbaiki nih untuk turapnya ya turap kali nya turap kali yang kecil tapi ya lama-lama longsor jadi ada penurunan tanah di jalannya itu ya yang seperti saya alitasi ini lama-lama akan penurunan tanah retak teman teman lalu jalan licor kita putar balik teman teman ke kanan ini ini dia mengandalkan akar-akar pohon ya untuk turapnya ini ada adam truck ini perumahan kalau tidak salah sih ini perumahan LIPI 2 ya kalau saya di saya lihat di Google Map gitu wih ada pisang lagi disini pas banget di tengah jalan pisang oke di depan coba kita belok ke kiri teman teman di usia Allah jalannya ini bangal di apa namanya bangunan-bangunannya memang disini sudah lama ya terlihat dari Desainnya Ini menanjak begini tanjakannya Disini tuh gak ada yang rata teman-teman Di perumahan Lipi ini Kecuali yang tadi di Sana ya di mana Dekat masjid Pajar Baitullah ya Coba kita sesuri lagi Ke kanan semoga Belum turun hujan ya teman-teman Masih gerimis kecil ya Kita belok ke kanan Jalannya Bagus sekali Memang dicor Tapi Sepertinya ini kurang Campuran semen ya teman-teman Kita susuri terus Ada pohon bambu Di depan juga ada Perlintasan kereta juga ya teman-teman Nah ini dia Tampaknya sudah Gerimis teman-teman Ini ada yang berjaga Kalau disini ya Ada yang berjaga Kalau disana tuh sepi Tadi kayaknya disana sih Gak ada yang kontrol ya Di pelintasannya itu Yang tadi deket sekolahan itu Aduh Nampak sudah turun Hujan Teman-teman Ini lumayan deres Eh Mungkin saya closing aja Teman-teman Dimana saya neduh ya Disini aja kali ya Oke Mungkin dicukupkan sekian ya Buat Bang Sobat BTV Terima kasih yang Sudah memberikan informasi Atau request Riding di Gang Langgar Sampai Di Perumahan Lipi ya Mohon dikoreksi ya Bila ada narasi Yang kurang tempat Terima kasih Yang sudah Support selalu Channel Cita Yamoto Vlog Semoga kebaikan Teman-teman semua Dibalas oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Saya tutup Pakirul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa